Salah satu tugas kami adalah melakukan pemantapan nilai kebangsaan. Kami menyadari bahwa yang harus disiapkan secara serius itu terutama yang hari ini kira-kira berusia 10 sampai 35 tahun. Mereka lah yang disebut akan menjadi bonus demografi kita. Nanti di tahun 2032, di tahun 2035. Nanti ketika Indonesia 100 tahun, ya mereka lah yang kalau dimasuk militer itu mereka lah yang akan bintang 1, bintang 2. Mereka lah yang akan megang pasukan, mereka akan memegang kendali keamanan di wilayah-wilayah. Itu sekarang usianya kira-kira 10 sampai 35 tahun. Memasukkan nilai-nilai ideologi Pancasila tentunya tantangannya beda. Dengan ketika dulu masa Orde Baru, ada BP7, ada P4, ada yang namanya Manggala, ada Eka Prasetya Pancakarsa, ada Butir-Butir Pancasila, sudah berubah. Sekarang Pancasila harus bisa dirumuskan sehingga sesuai katakanlah dengan program atau kemajuan digital. Presiden Jokowi Dodo di Agustus 2022 ketika kami menyelenggarakan Seminar Nasional Konsolidasi Demokrasi, Presiden itu memberikan dua PR ke kami di Lemanas. Yang pertama, tolong pikirkan bagaimana memperkuat digitalisasi demokrasi. Jadi demokrasi yang muncul di ruang-ruang digital. Berkaitan dengan kebangsaan, Presiden memberi PR agar kami memikirkan yang beliau sebut sebagai algoritma kebangsaan. Sekarang semua hal di ruang digital itu ada algoritmanya. Lalu kita bisa mengenali kenapa satu hal itu viral, kenapa satu hal itu trending, dan seterusnya lihat algoritmanya berhasil atau tidak menarik minat orang untuk menyaksikannya. Salah satu PR kami adalah bagaimana kebangsaan di dalamnya ada Pancasila, itu bisa muncul di ruang-ruang digital, apakah di ruang publik atau di gadget kita, dengan algoritma-algoritma yang selalu relevan. Terima kasih.